Intro Orang-orang yang memercayai Tuhan Yesus berpikir Bila dosa mereka sudah sekali diampuni, mereka akan mendapatkan keselamatan abadi Dan saat Tuhan datang, mereka akan langsung diangkat ke kerajaan surga Dulu ketika masih memercayai Tuhan, aku juga berpikir begitu Tapi apa sebenarnya arti dari memercayai Tuhan dan diselamatkan? Apakah hanya karena dosa kita diampuni, kita sudah layak masuk kerajaan surga? Pertanyaan-pertanyaan itu selalu saja membuatku bingung Setelah aku menerima pekerjaan penghakiman Tuhan di akhir jaman Membaca banyak firman Tuhan yang maha kuasa Melihat misteri tiga tahap pekerjaan Tuhan yang sudah diungkapkannya Serta memahami misteri rencana pengelolaan Tuhan untuk menyelamatkan manusia Pada akhirnya, aku mendapat kejelasan tentang arti diselamatkan oleh Tuhan Aku juga melihat dengan jelas Kalau pekerjaan penghakiman Tuhan di akhir jaman Adalah pekerjaan yang sepenuhnya menyucikan dan menyelamatkan umat manusia Bagi seseorang yang memercayai Tuhan, arti diselamatkan Memang sebuah misteri Tanpa mengalami pekerjaan penghakiman Tuhan di akhir jaman Kita tidak punya cara lain untuk melihat misteri ini dengan jelas Di mana Saudara Su? Sebentar lagi dia datang Tunggu saja Oh Siapa itu? Ini aku, Xiao Su Oh, Saudara Su, masuklah Baiklah Aku datang Oh iya, ada sekumpulan orang asing di gang Aku pikir aku sudah diawasi Aku menunggu mereka pergi sebelum masuk Baiklah PKT sudah menangkap banyak orang Kristen Mereka menyuruh orang-orang mengawasi daerah-daerah perumahan Makin banyak warga Manula mengenakan ban lengan merah Hmm Kita harus lebih berhati-hati Oh Menurutku Mulai sekarang kelompok kita tidak bisa beribadah di lokasi yang sama Kita harus selalu berpindah Kalau tidak, kita akan mendapat masalah bila tertangkap PKT Hei Bagaimana keadaan di lingkunganmu? Direktur Jang, apa yang sedang kau pasang? Lihatlah kemari Laporkan kegiatan religius ilegal Penangkapan orang percaya oleh PKT semakin parah Betapa kejamnya dunia ini Shou Shou Hmm? Penangkapan oleh PKT semakin serius Dan semakin banyak orang mengenakan ban lengan merah di jalanan Kau harus lebih berhati-hati saat keluar Hati-hati memilih kata-kata Jangan sembarangan bicara tentang memercayai Tuhan Ya? Hmm Aku mengerti, Bu Di mana, Su Chet-Cien? Dia tidak di sini Tidak di sini Apa yang kalian lakukan? Kenapa rumahku digeledah? Jawab Di mana dia berkotbah hari ini? Aku tidak tahu Tidak tahu? Gledah semuanya Kenapa suamiku ditangkap? Hukum apa yang dilanggarnya? Hukum apa? Mempercayai Tuhan itu ilegal Dia dilaporkan karena berkotbah Itu melanggar hukum Kami akan menangkapnya Berkotbah dan mempercayai Tuhan melanggar hukum yang mana? Kalian masuk dan mulai menggeledah rumahku tanpa bukti atau surat Kalian yang melanggar hukum Jangan bicarakan hukum Jangan pukuli buku Apa katamu? Dengar Di Tiongkok PKT adalah hukum PKT melarang kepercayaan kepada Tuhan Jadi keyakinanmu Melanggar hukum Pemerintah pusat bilang Kami boleh memperlakukan orang yang mempercayai Tuhan sesuka hati Tidakkah kau mengerti? Kami tidak perlu surat perintah Kemadan Kami tidak menemukan apa-apa Dia beruntung hari ini Kita tidak bisa menangkapnya Introgasi istrinya Siap Ibu Ayo jalan Ayo ikut Ayo ikut Ayo ikut Ayo ikut Ayo cepat Ayo Masuk Ibu Cepat cepat Ibu Ibu Ayah 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 Xosu 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 Apakah kau terluka? Tidak Kau tidak apa-apa? Polisi ke rumah untuk menangkap ayah Polisi datang ke rumah kita Saat tidak menemukan ayah Mereka menangkap ibu Ayah Apapun yang ayah lakukan Jangan pulang Benar Rumahmu tidak jauh dari sini Nanti polisi bisa menemukanmu Benar Saudara Xosu Kau harus pergi Pergilah bersembunyi Kau bersembunyilah Aku tahu hari ini pasti datang Xosu Kau harus tegar Sementara ini ayah harus bersembunyi Kau beranjak dewasa Kau harus belajar mengandalkan Tuhan Dan hidup mandiri Bersekutulah dengan jemaat Bila kau butuh sesuatu Kau mengerti? Baiklah Saudara Xosu Cepatlah pergi Biar kami yang mengurus rumahmu Iya Saudara Xosu Kami baru pindah ke desa ini Orang-orang di sini tidak tahu Kami mempercayai Tuhan Seharusnya kau aman tinggal di sini Ya, terima kasih Saudara Xosu Makanlah Baiklah Setelah perjalanan panjang Kau pasti lelah Habiskanlah makananmu Lalu beristirahat Besok kita bicara lagi Baiklah Kalian juga istirahatlah Baik Angkat dia Sebaiknya kau bicara lah Bicara Dimana uang gereja mu? Siapa pemimpin gereja? Kalau tidak mau menjawab Akanku aja Aku tidak melanggar hukum apapun Kebebasan beragama Tertulis dengan jelas dalam konstitusi Semua yang dilakukan gereja Adalah sah dalam konstitusi Apa yang kalian inginkan dariku? Aku harap Shin Chia baik-baik saja Dan aku selalu berharap Dia tetap teguh Di bawah siksaan Interugasi mereka Apakah semua ini Kendak Tuhan? Lalu kenapa ini terjadi pada aku? Apa yang harus Kupelajari dari hal ini? Pemurnian merupakan cara terbaik Tuhan Menjadikan orang sempurna Hanya pemurnian Dan ujian pahit Yang dapat memunculkan kasih sejati Kepada Tuhan dalam hati orang Tanpa kesukaran Orang tidak memiliki kasih sejati Kepada Tuhan Apabila mereka tidak diuji di dalam Dan tidak sungguh-sungguh mengalami pemurnian Maka hati mereka Akan selalu mengambang di dunia luar Begitu dimurnikan Hingga taraf tertentu Engkau akan melihat kelemahan Dan kesulitan dirimu sendiri Engkau akan melihat Apa saja kekuranganmu Dan bahwa engkau tidak mampu mengatasi Banyaknya masalah yang engkau hadapi Dan engkau akan melihat Betapa besarnya pembangganganmu Hanya selama ujian Orang akan mengetahui Kadaan mereka yang sesungguhnya Dan ujian menjadikan orang Lebih mampu untuk disempurnakan Selama mengalami ujian Selama mengalami ujian Adalah normal bagi manusia Untuk merasa lemah Atau memiliki hal negatif dalam dirinya Atau kurang bisa melihat Kehendak Tuhan dengan jelas Atau Jalan pengamalan mereka Tetapi apapun yang terjadi Engkau harus memiliki iman dalam pekerjaan Tuhan Tidak masalah bagaimana Tuhan bekerja Atau dalam lingkungan seperti apa kau berada sekarang Engkau akan mampu mengejar kehidupan Mengejar pertumbuhan pekerjaan Tuhan dalam dirimu Dan mengejar kebenaran Engkau akan memiliki pengertian Tentang perbuatan Tuhan Dan engkau akan mampu Bertindak sesuai kebenaran Inilah imanmu yang sejati Dan ini Menunjukkan engkau Tidak kehilangan harapan dalam Tuhan Engkau akan tetap mengejar kebenaran dalam pemurnian Engkau akan mampu Untuk benar-benar mengasihi Tuhan Dan tidak akan meragukannya Tidak peduli apa yang dilakukannya Engkau akan tetap melakukan kebenaran Untuk menyenangkannya Dan engkau akan mampu mencarikan hendaknya Dengan segenap hati dan memikirkan hendaknya Hanya inilah Iman sejati kepada Tuhan Saudara Su, kau bangun pagi Saudara Chow, silahkan duduk Apakah semalam kau tidurnya? Aku sama sekali tidak bisa tidur Istiriku ditangkap dan dimasukkan ke dalam tahanan Aku mengkhawatirkannya PKT sangat kejam terhadap umat Tuhan Aku tahu mereka pasti akan menyiksanya Aku tidak tahu apakah dia bisa bertahan Ketika aku ditangkap karena menyebarkan injil Polisi hampir membunuhku Aku berdoa minta kekuatan dari Tuhan Aku tetap bertahan dan tidak menghinati Tuhan Tapi dia wanita Dan belum pernah mengalami hal ini Apa yang akan terjadi padanya Kalau mereka menyiksanya? Bila mereka membuatnya cacat Bagaimana keluarga kami bisa bertahan? Yang bisa kulakukan hanyalah berdoa kepada Tuhan Ditangkap dan dipenjara adalah ujian berat Bagi orang yang percaya Iman istrimu sangat kuat Aku rasa dia bisa mengatasinya Tapi tidak mudah menghadapi penyiksaan itu Polisi PKT menyiksa umat Tuhan Sampai hampir mati Sulit bagi kita yang laki-laki untuk bertahan dalam penyiksaan itu Apalagi bagi wanita Aku khawatir istriku tidak bisa bertahan Atau bila mereka membuatnya cacat Aku harus merawatnya Bagaimana aku punya waktu untuk gereja? Hanya memikirkannya saja sudah membuatku takut Tapi aku membaca firman Tuhan Dan mulai mengerti kandak Tuhan Tuhan menggunakan ujian Untuk mengungkap dan menyucikan kita Dia menggunakan situasi semacam ini Supaya kita melihat kerusakan kita sendiri Ya, agar kita selalu bisa mengejar kebenaran Lalu disucikan dan disemurnakan oleh Tuhan Tuhan mengizinkan masa-masa sulit terjadi Ada maksud yang terkandung di dalamnya Itu benar Ini mengungkapkan tingkat pertumbuhanku di hadapan Tuhan Sebelumnya aku pikir tidak ada batas dari hal-hal yang bisa ku lepaskan Ketika waktu aku disiksa Aku tidak menyangkal atau mengenati Tuhan Jadi aku merasa memiliki keyakinan sejati Bahwa imanku kepada Tuhan sangat tulus Aku tidak pernah berpikir pada saat istriku ditahan Aku bisa begitu lemah Tapi keyakinanku masih sangat lemah Aku tidak punya cukup iman atau kasih kepada Tuhan Tuhan tahu segala kekuranganku Dan menggunakan hal ini untuk mengungkap dan menyempurnakanku Syukur kepada Tuhan Syukur kepada Tuhan Mengalami segala bentuk ujian membuat hidup kita lebih baik Tuhan menggunakan ujian-ujian untuk membantu kita bertumbuh dalam hidup Kita harus bersyukur dan memuji Tuhan Syukur kepada Tuhan Eh Saudara Li Saudara Su Aku baru mau menemuimu Masuklah Baik Oh Saudara Li sudah datang Masuklah Mau sarapan Baiklah Silahkan makan Aku ada pekerjaan Baik Terima kasih Bagaimana keadaan gereja? Oh Pemerintah PKT Menekan dan menangkapi jemaat kita Dan kuasa anti-Kristus membuat keadaan semakin sulit Banyak diantara mereka yang baru menerima pekerjaan Tuhan yang mahu kuasa di akhir zaman masih lemah dan takut Saat memikirkan ini Aku merasakan tekanan yang berat Kita harus mendidik jemaat ini Membantu mereka memahami kebenaran dan tetap teguh di jalan yang benar Banyak pekerjaan yang harus dilakukan Benar Pemahamanku masih terbatas Saudara Su Kau rekan kerjaku di gereja Jadi aku butuh bantuanmu Kalau kau melihat masalah dalam pekerjaanku Katakanlah padaku Supaya aku bisa memperbaikinya Itu akan sangat membantu dalam pekerjaan gereja Tentu Ada banyak kesulitan dalam pekerjaan gereja Jadi kita harus berserah pada Tuhan Aku tidak punya banyak pengalaman Sudut pandangku sangat terbatas Jadi bila kita ada masalah di kemudian hari Kita harus menghadapinya bersama Selama kita berdoa Membaca firman Tuhan dan mencari kebenaran Tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan Benar Aku juga orang yang punya banyak kekurangan Jadi bila kau melihat aku melakukan kesalahan Segera katakan padaku Itulah makna bertindak dengan kasih Benar Itulah artinya menjadi rekan kerja Benar Oh Saudara Su Besok ada kebaktian Dan ada beberapa hal yang masih perlu kulakukan Apakah kau mau pergi menggantikanku? Dengan senang hati Boleh Saudara Wu Ya Hari ini kau bertugas mengawasi Ya Awasi keadaan dengan baik Ya Beribadalah dengan tenang Baiklah Setelah mendengar persekutuanmu Mengenai firman Tuhan yang Maha Kuasa Kami mengerti Pekerjaan Tuhan Yesus Hanya untuk menembus dosa kita Pada zaman kasih karunia Benar Dan kebenaran yang diungkapkan Tuhan yang Maha Kuasa Di akhir zaman Untuk menghakimi, menyucikan, dan menyelamatkan manusia Tapi kami belum mengalami penghakiman Tuhan Dan masih belum memahami kebenaran Tentang cara Tuhan menghakimi dan menyucikan manusia Itu benar Saudara Su Aku ingin bertanya padamu Apa bedanya keselamatan pada zaman kasih karunia Dengan penyucian dan mencapai keselamatan Pada zaman kerajaan seperti yang kau bicarakan Apa orang-orang percaya yang dosanya Sudah diampuni pada zaman kasih karunia Bisa masuk ke kerajaan Tuhan Kami masih belum jelas tentang aspek kebenaran ini Jadi tolong jelaskan Baiklah Syukur kepada Tuhan Aku baru mau menanyakan itu Ini sesuatu yang harus kita dengar Mengenai hubungan antara keselamatan melalui pengampunan dosa Pada zaman kasih karunia Dan pencapaian keselamatan pada zaman kerajaan Firman Tuhan yang mengakuasa sangat jelas Iya Marilah kita menonton beberapa video pembacaan firman Tuhan Kemudian bersekutu tentang pemahaman kita Bagaimana setuju? Iya Kepada Tuhan Pada masa itu, pekerjaan Yesus adalah penebusan seluruh umat manusia Dosa-dosa semua orang yang percaya kepadanya diampuni Asalkan engkau percaya kepadanya, dia akan menebusmu Jika engkau percaya kepadanya, engkau bukan lagi orang berdosa Engkau telah dibebaskan dari dosa-dosamu Inilah yang dimaksud dengan diselamatkan dan dibenarkan oleh iman Namun di antara orang-orang percaya Masih ada yang memperontak dan melawan Tuhan Dan secara bertahap harus dibuang Keselamatan tidak berarti manusia telah sepenuhnya dimiliki oleh Yesus Tetapi manusia tidak lagi terikat oleh dosa Dosa-dosanya telah diampuni Asalkan engkau percaya, engkau tidak akan pernah lagi terikat oleh dosa Inkarnasi pertama adalah untuk menebus manusia dari dosa Melalui daging Yesus yang artinya dia menyelamatkan manusia Namun watak iblis yang rusak tetap ada dalam diri manusia Inkarnasi kedua tidak lagi berfungsi sebagai korban penghapus dosa Melainkan bertujuan untuk sepenuhnya menyelamatkan mereka yang telah ditebus dari dosa Ini dilakukan agar orang-orang yang telah diampuni dapat dibebaskan dari dosa-dosa mereka dan ditahirkan sepenuhnya Serta mencapai perubahan dalam watak mereka terlepas dari pengaruh kegelapan iblis dan kembali ke hadapan tahta Tuhan Hanya dengan cara inilah manusia dapat sepenuhnya disucikan Daging manusia adalah milik iblis, penuh dengan watak ketidaktaatan, sesuatu yang sangat tercemar, sesuatu yang najis Orang-orang mengidamkan terlalu banyak kenikmatan daging, ada terlalu banyak perwujudan dari keinginan daging Dan karena itu, Tuhan memandang hina keinginan daging sampai pada titik tertentu Ketika orang meninggalkan hal-hal yang cemar dan rusak dari iblis, mereka memperoleh keselamatan dari Tuhan Tetapi, jika mereka tetap tidak mampu melepaskan diri mereka sendiri dari kecemaran dan kerusakan Maka mereka akan tetap berada di bawah kekuasaan iblis Persekongkolan, kecurangan, dan kebengkokan manusia adalah hal-hal yang berasal dari iblis Dengan menyelamatkanmu, Tuhan memisahkanmu dari hal-hal ini Dan pekerjaan Tuhan tidak mungkin salah Dan semuanya untuk menyelamatkan manusia dari kegelapan Ketika engkau telah percaya sampai pada titik tertentu dan dapat melepaskan dirimu sendiri dari kerusakan daging Dan tidak lagi dibelunggu oleh kerusakan ini, tidakkah engkau sudah diselamatkan? Ketika engkau berada di bawah kekuasaan iblis, engkau tidak mampu memperlihatkan Tuhan Engkau adalah seorang yang cemar dan tidak akan menerima warisan Tuhan Setelah engkau dibersihkan dan disempurnakan, engkau akan menjadi suci Dan engkau akan menjadi normal Dan engkau akan diberkati Tuhan dan menyenangkannya Pembebasan manusia berarti bahwa iblis telah dikalahkan Berarti bahwa mereka tidak lagi menjadi santapan di mulut iblis Berarti bahwa alih-alih menelan mereka Iblis telah melepaskan mereka Ini karena orang-orang seperti ini jujur Karena mereka memiliki iman, ketaatan, dan sikap takut akan Tuhan Dan karena mereka sepenuhnya memutuskan hubungan dengan iblis Mereka mempermalukan iblis Mereka membuat iblis menjadi takut Dan mereka benar-benar mengalahkan iblis Keyakinan mereka dalam mengikuti Tuhan Dan ketaatan serta sikap mereka yang takut akan Tuhan mengalahkan iblis Dan membuat iblis sepenuhnya melepaskan mereka Hanya orang-orang seperti inilah yang sudah benar-benar didapatkan oleh Tuhan Dan inilah yang merupakan tujuan utama Tuhan dalam menyelamatkan manusia Jika ingin diselamatkan dan ingin sepenuhnya didapatkan oleh Tuhan Maka semua orang yang mengikuti Tuhan Harus menghadapi pencobaan dan serangan besar maupun kecil dari iblis Mereka yang keluar dari pencobaan dan serangan ini Dan mampu mengalahkan iblis sepenuhnya Adalah mereka yang telah diselamatkan oleh Tuhan Ini berarti mereka yang telah diselamatkan bagi Tuhan Adalah mereka yang telah mengalami ujian Tuhan Dan yang telah dicobai dan diserang oleh iblis berulang kali Mereka yang telah diselamatkan bagi Tuhan Memahami kehendak dan tuntutan Tuhan Dan mampu menerima kedaulatan dan pengaturan Tuhan Dan mereka tidak meninggalkan jalan takut akan Tuhan Dan menjauhi kejahatan di tengah pencobaan iblis Mereka yang diselamatkan bagi Tuhan memiliki kejujuran Mereka baik hati Mereka bisa membedakan antara kasih dan kebencian Mereka memiliki rasa keadilan dan bersikap rasional Dan mereka mampu memedulikan Tuhan Serta menghargai semua yang berasal dari Tuhan Orang-orang semacam itu tidak diikat, dimata-matai, dituduh Ataupun disiksa oleh iblis Mereka sepenuhnya bebas Mereka telah dibebaskan dan dilepaskan sepenuhnya Ayub adalah orang dengan kebebasan seperti itu Dan inilah sesungguhnya makna penting Mengapa Tuhan telah menyerahkannya kepada iblis Nah sekarang belum ada video lagi Mari kita baca Satu bagian firman Tuhan yang mahu kuasa Akan aku bacakan Baiklah Tuhan yang mahu kuasa berkata Orang jenis apa yang dilahirkan di akhir zaman Mereka adalah orang-orang yang telah melewati kerusakan iblis selama beberapa ribu tahun Dan telah dirusak sampai kedalaman tertentu Sehingga mereka tidak lagi terlihat seperti manusia Tetapi akhirnya setelah melewati hajaran, penghakiman, dan pengungkapan firman Tuhan Dan setelah ditaklukkan Mereka mendapatkan kebenaran dari dalam firman Tuhan Dan setelah dengan tulus diyakinkan oleh Tuhan Mereka telah mencapai pengertian tentang Tuhan Dan mereka bisa menaati Tuhan dengan pasti dan memuaskan kehendaknya Pada akhirnya rencana pengelolaan Tuhan Akan mendapatkan sekelompok orang seperti ini Umat manusia yang akan didapatkan dari seluruh rencana pengelolaan Adalah sekelompok orang yang bisa mengerti kehendak Tuhan Yang mendapatkan kebenaran dari Tuhan Dan yang memiliki hidup serta rupa manusia yang Tuhan minta Kelompok orang yang akan didapat di akhir zaman Adalah mereka yang akan bertahan pada akhirnya Dan kelompok itu juga adalah mereka yang memenuhi persyaratan Tuhan Yang dia kasihi dan dia senangi Amin Hei, sekarang aku mulai mengerti apa arti keselamatan Syukur kepada Tuhan aku juga Kini kalian sudah mendengar firman Tuhan Yang Maha Kuasa Apa perbedaannya jelas? Iya, jauh lebih jelas Setelah dia selesai melakukan pekerjaan penebusan pada zaman kasih karunia Lalu kenapa Tuhan masih harus menghakimi dan menyucikan manusia di akhir zaman? Iya, kenapa? Hal ini memiliki artian yang sangat dalam Tanpa mengalami pekerjaan Tuhan Yang Maha Kuasa di akhir zaman Kita tidak bisa memahami aspek kebenaran ini Oh, begitu Dulu orang yang percaya Tuhan mengetahui arti keselamatan Keselamatan berarti diampuni dari dosa kita Karena penebusan Tuhan Yesus Sehingga lolos dari kutukan dan hukuman hukum Taurat Dengan tidak lagi dihukum oleh hukum Taurat berarti dosa kita diampuni Dan satu lagi Dengan disalibkan Tuhan Yesus memikul semua dosa kita Saat kita berdoa kepada Tuhan dan mengakui semua dosa kita Kita menerima pengampunan Tuhan Dan menikmati sukacita dan kedamaian yang diberikan roh kudus Ini membuktikan kalau Tuhan sudah mengampuni semua dosa kita Amin Tapi walaupun Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kita Dia belum menghilangkan sifat berdosa dan watak jahat kita Kita masih sering berbohong, berdosa Kemudian membenci juga merasa iri pada orang lain Kita masih sangat sombong, suka pamer, meninggikan diri sendiri Dan merendahkan orang lain Ketika kita mengalami ujian berat seperti bencana alam atau penderitaan Kita masih berdebat dengan Tuhan Menentang, menyalahkan, dan menghenatinya Bila pekerjaan Tuhan tidak sesuai dengan keinginan kita Kita masih menghakimi dan menentangnya Aku mau tanya Karena begitu seringnya kita memberontak melawan Tuhan Apakah kita layak masuk kerjaan surga? Tidak Alkitab dengan jelas berkata Karena jika kita dengan sengaja berbuat dosa setelah menerima pengetahuan kebenaran Maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu Yang ada adalah penghakiman mengerikan dari lotan api yang akan menghangusan orang-orang durhaka Amin Tuhan Yesus juga berkata Tuhan tidak pernah mengatakan kita bisa masuk kerjaan surga bila dosa kita sudah diampuni Dia mengatakan dengan jelas pada kita Hanya mereka yang menjalankan kendak Bapak yang bisa masuk kerjaan surga Benar Kata-kata di dalam Alkitab ini membuktikan Kalau ide seperti kau bisa masuk kerjaan surga Setelah dosamu diampuni dan sekali diselamatkan Berarti keselamatan abadi merupakan pemahaman manusia bukan firman Tuhan Setelah bertahun-tahun memercayai Tuhan kita bisa melihat Bahwa setelah dosa orang percaya diampuni Mereka masih hidup dalam keadaan yang terus berdosa dan meminta ampun Ini membuktikan bahwa diampuni dari dosa tidak sama Seperti dengan lolos dari belenggu dan dari ikatan dosa Itu juga bukan berarti orang itu suci Itu benar Alkitab berkata karena tanpa kekudusan tidak ada manusia yang bisa melihat Tuhan Berdasarkan yang dikatakan Alkitab kita bisa memastikan Bahwa bila watak jahat seseorang tidak disucikan Dia tidak layak masuk kerjaan surga Benar Sekarang mari kita renungkan sebuah pertanyaan Apa pertanyaannya? Kenapa kita masih sering berdosa setelah dosa kita diampuni dan memercayai Tuhan? Sekeras apapun kita berusaha Kenapa kita tidak bisa lolos dari belenggu dan ikatan dosa? Benar Mengapa? Karena pada zaman kasih karunia Tuhan Yesus melakukan pekerjaan menembus manusia Bukan pekerjaan menghakimi dan menyucikan manusia di akhir jaman Kristus pada akhir jaman Tuhan Yang Maha Kuasa datang untuk mengungkapkan kebenaran Dan melakukan pekerjaan penghakiman dalam rumah Tuhan Terutama untuk membuang watak dan sifat jahat manusia Hal itu dilakukan untuk menyingkirkan akar permasalahan dari sifat berdosa manusia Kita semua sekarang sudah jelas memahami Kenapa Tuhan melakukan pekerjaan menghakimi dan menyucikan manusia di akhir jaman Iya Sekarang kami Satu bagian dari firman Tuhan Yang Maha Kuasa akan menjelaskannya Baik Boleh aku membacanya? Iya Tuhan Yang Maha Kuasa berkata Orang berdosa seperti-Mu yang baru saja ditebus, yang belum diubahkan, atau disempurnakan Tuhan Mungkinkah Engkau berkenan di hati Tuhan? Bagimu Engkau yang masih berada dalam diri manusia yang lama Memang benar bahwa Engkau diselamatkan oleh Yesus Dan Engkau tidak terhitung sebagai orang berdosa karena penyelamatan Tuhan Tetapi hal ini tidak berarti bahwa Engkau tidak berdosa dan tidak najis Bagaimana mungkin Engkau bisa kudus jika Engkau belum diubahkan? Di dalam dirimu Engkau dipenuhi dengan kenajisan, egois, dan kasar Tetapi Engkau masih berharap untuk dapat turun bersama Yesus Enak sekali Engkau Engkau melewatkan satu tahap dalam kepercayaanmu kepada Tuhan Engkau baru hanya ditebus tetapi belum diubahkan Agar Engkau dapat berkenan di hati Tuhan Tuhan harus langsung melakukan pekerjaan pengubahan dan pembersihan terhadapmu Jika Engkau hanya ditebus, Engkau tidak akan dapat mencapai kekudusan Dengan begini, Engkau tidak akan layak mendapat bagian dalam berkat Tuhan yang baik Sebab Engkau melewatkan satu tahap dalam pekerjaan Tuhan dalam mengelola manusia Yaitu tahap kunci berupa pengubahan dan penyempurnaan Oleh karena itu, Engkau seorang berdosa yang baru ditebus Tidak dapat langsung menerima warisan Tuhan Amin Terpujilah Tuhan Sekarang apakah kita semua sudah memahami apa arti keselamatan pada zaman kasih karunia? Syukur kepada Tuhan Setelah membaca itu, aku lebih paham Keselamatan itu artinya setelah dosamu diampuni Kau layak berdoa kepada Tuhan Dan menikmati kasih karunianya Tetapi semua sifat berdosamu itu masih terkubur dalam hati Manusia masih dikendalikan sifat berdosa mereka dan sering berdosa Mereka bahkan menyalahkan dan menentang Tuhan Ini membuktikan kalau seseorang yang dosanya diampuni Masih belum dimenangkan oleh Tuhan Dan mereka masih belum bisa sungguh-sungguh menaati dan memujinya Walaupun manusia mempercayai Tuhan dan dosanya diampuni Sebanyak apapun kasih karunia Tuhan yang mereka nikmati Manusia masih hidup dalam kekuasaan iblis Mereka masih menjadi milik iblis Itu fakta yang tidak bisa dibantah Iya Benar Iya, itu benar Tapi manusia yang sudah mengalami penghakiman Tuhan Disucikan mencapai keselamatan sangat berbeda Karena mereka memahami kebenaran dan memiliki pengetahuan sejati mengenai Tuhan Mereka bisa benar-benar membenci, meninggalkan iblis Dan hidup menurut firman Tuhan Watak jahat mereka sudah disucikan Dan mereka bisa sungguh menaati Tuhan Di mata Tuhan, orang-orang seperti inilah Yang telah benar-benar lolos dari pengaruh iblis dan dimenangkannya Mereka yang lolos dari dosa dan mengubah watak hidup mereka Iya Orang yang bisa menaati Tuhan adalah yang mencapai keselamatan Mereka semua layak masuk kerjaan surga dan mewarisi janji Tuhan Inilah perbedaan antara keselamatan pada zaman kasih karunia dan keselamatan yang dicapai pada zaman kerajaan Semua sudah jelas dengan pertanyaan ini? Iya Sekarang itu benar Kami ingin melakukan firman Tuhan juga mengasihi dan menaatinya Bagaimanapun kami mencoba, tidak bisa melakukannya Iya Itu benar Aku selalu merasa bingung Bisakah orang seperti kita yang sering memberontak kepada Tuhan Sungguh bisa masuk kerajaan surga? Tidak Aku mengerti setelah mendengar firman Tuhan yang maha kuasa Keselamatan yang kita bicarakan di masa lalu adalah pengampunan dosa Supaya tidak dihukum oleh hukum Taurat Namun tanpa menyucikan sifat berdosa dan watak jahat di dalam diri kita Itu bukanlah keselamatan yang sejati Tuhan yang maha kuasa telah datang untuk melakukan pekerjaan penghakiman dan menyucikan manusia di akhir zaman Kalau kita menerima penghakiman Tuhan, sifat jahat kita akan dihilangkan Itulah arti keselamatan dan diselamatkan Syukur kepada Tuhan Itu membuat kita layak untuk masuk kerajaan surga Syukur kepada Tuhan Benar Tanpa membaca firman Tuhan yang maha kuasa Kita tidak akan memahami arti keselamatan sejati Kita masih akan mempercayai pendeta Berpikir kalau dosa kita sudah diampuni Kita akan diizinkan masuk kerajaan surga Iman tanpa paham kebenaran Bukanlah iman yang sebenarnya Tapi sekarang aku paham dengan jelas Hanya setelah watak jahat kita disucikan Dan kita sungguh bisa menaati Tuhan Mengikuti kehendaknya Baru bisa berkata Kalau kita sudah mencapai keselamatan Di akhir zaman Pekerjaan Tuhan yang maha kuasa Yaitu menghakimi dan menyucikan manusia Adalah yang kita butuhkan Bila kalian punya pertanyaan lain silakan Saudara Joe Gawat Polisi datang Sebaiknya kalian pergi Saudara Joe Bawa saudara Su keluar dan Saudara Su ikutan denganmu Ayo pergi Saudara Su Persekutuanmu luar biasa Rasanya kami Masih banyak kekurangan Tanpa seseorang yang mengerti dan bersekutu Dalam kebenaran bersama kami Bila hanya membaca firman Tuhan sendiri Pertumbuhan kami akan lambat dan dangkal Saudara Su Rasanya menyenangkan bila kau bisa lebih sering Bersekutu bersama kami Tentu saja Nanti kita akan mengadakan kebaktian bersama lebih sering Sempurna Ayo pergi Terima kasih telah menonton Terbang Terbang Syasha kau sudah cukup lama bermain Saatnya kerjakan tugasmu Baiklah Sana Beberapa hari ini Ada sesuatu yang membuatku bingung Menurutku Persekutuan Saudara Su Sangat mencerahkan Dan sangat membantu kita Tapi sepertinya Dia bukan bicara tentang pengalamannya Dalam melakukan firman Tuhan Apakah menurutmu itu masalah? Saudara Su Mengorbankan rumah dan keluarganya Demi memenuhi kewajibannya Saat dia ditahan dan dipenjara Karena mempercayai Tuhan Dia tetap teguh Dan istrinya Baru saja ditangkap dan dipenjara Bukannya mengeluh Dia masih bekerja di gereja Bukankah dia lebih memahami kebenaran daripada kita Dia tahu berkotbah dan melakukan pekerjaannya Aku rasa begitu Kau sudah kembali? Banyak sekali pesawatnya Ah iya Itu mainan Syasha Kau sudah makan? Iya Besok aku akan pergi ke kebakten di kota Aku akan pergi beberapa hari Kalau begitu besok pagi aku akan buat saramat Ibu dan ayah menelpon Iya Silahkan Iya Ibu, ayah Kapan kalian pulang? Aku merindukan kalian Oh disini baik-baik saja Jangan khawatir Iya Kalian pulang untuk festival musim semi Baik-baik Tentu, tentu Jangan khawatirkan keadaan disini Yang terhormat Saudara Feng Aku harap Xiaoshu Yang tinggal bersamamu tidak terlalu merepotkan Oh iya Bagaimana kabarnya belakangan ini? Apa yang terjadi Dengan istriku? Apakah sudah ada kabar? Oh saudara Sudatan Mendengar kalian berlatih seperti sebuah padon suara yang sebenarnya Kami harus melakukan ini karena PKT Bepat sekali Kebaktian kita lebih aman dengan menggunakan penyamaran ini Mari mulai kebaktian ya Baik-baik Baik Hei, mana saudari Chin? Iya Dia pasti datang sebentar lagi Biasanya dia selalu tepat waktu Iya Oh, itu dia datang Saudari Chin kau sudah datang? Ayo masuk Saudari Chin Apa kau baik-baik saja? Ada apa? Beberapa hari ini Terasa begitu sulit Aku tidak bisa terus bersama suamiku Yang bukan orang percaya Beberapa hari lalu Dia bertemu wanita lain Dia mengambil semua uang kami dan sekarang Tinggal bersama wanita itu Dunia ini begitu kejam Saat mengetahuinya Hatiku dipenuhi kebencian Aku bekerja keras menjalankan bisnis Demi menafkahi keluarga ku Sementara dia bermesraan dengan wanita lain Sekarang aku tidak punya uang Bagaimana aku dan anakku bisa bertahan Aku begitu marah Lalu melawannya Kami bertengkar Lalu dia Dia bahkan tidak pulang ke rumah Karena kejadian ini Aku merasa lemah Dan sedih Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan Sekarang kau memang sedang mengalami sebuah ujian Sebagai orang percaya Kita harus tahu Bahwa Tuhan mengendalikan segalanya Ada izin dan niat baik Tuhan Atas segala yang terjadi pada diri kita Benar Kita harus bertanya pada diri sendiri Pelajaran yang bisa kita petik Kebenaran yang harus kita pahami Kita harus menemukan kendak Tuhan Benar Kita harus berdoa kepadanya Dan mencari kebenaran Itulah yang terpenting Iya Itu benar sekali Benar Kita baca satu bagian dari Tuhan yang mahu kuasa Baiklah Jika kamu sekalian ingin disempurnakan oleh Tuhan Kamu sekalian harus belajar mengalami segala sesuatu Dan dicerahkan dari semua hal yang kamu sekalian hadapi Ketika engkau dihadapkan dengan sesuatu Yang baik maupun yang buruk Engkau harus dapat memperoleh manfaat darinya Dan hal tersebut tidak boleh membuat engkau menjadi pasif Bagaimanapun engkau harus dapat mempertimbangkannya dengan berpijak pada sudut pandang Tuhan Dan tidak menganalisisnya atau mempelajarinya dari sudut pandang manusia Ini adalah penyimpangan dalam pengalaman Jika ini sikapmu Terhadap pengalaman Hatimu akan dikuasai beban hidupmu Engkau akan terus menerus hidup dalam terang wajah Tuhan Dan tidak mudah menyimpang dalam pengamalanmu Manusia seperti ini memiliki prospek yang besar Amin Dalam setiap tahap pekerjaan yang Tuhan lakukan di dalam diri orang Dari luar pekerjaan itu terlihat seperti interaksi antara orang-orang Seolah-olah lahir karena pengaturan manusia Atau muncul dari campur tangan manusia Namun di balik layar setiap tahap pekerjaan Dan semua yang terjadi adalah pertaruhan yang iblis buat di hadapan Tuhan Dan orang-orang harus berdiri teguh dalam kesaksian mereka bagi Tuhan Misalnya ketika Ayub diuji Di balik layar iblis bertaruh dengan Tuhan Dan yang terjadi kepada Ayub adalah perbuatan manusia Dan campur tangan manusia Di balik setiap tahap yang Tuhan lakukan di dalam dirimu Terdapat pertaruhan antara iblis dengan Tuhan Di balik semua itu ada pertempuran Engkau harus tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi kepadamu Adalah sebuah ujian besar Dan adalah waktu di mana Tuhan membutuhkan engkau untuk menjadi kesaksian Bukankah firman Tuhan menjelaskan bagaimana kita harus menghadapi ujian Dan bagaimana kita harus berlatih lalu mencari jalan masuk Selagi kita mengalami pekerjaan Tuhan di akhir jaman Kita sering menghadapi ujian Kemunduran dan kegagalan Tapi setelah kita mengalaminya Walaupun kita menderita Kita memahami kendak Tuhan Kita melihat semua orang, peristiwa, dan masalah yang kita hadapi diizinkan oleh Tuhan Dan semua itu untuk membantu kita bertumbuh dalam hidup Tuhan menggunakan semua hal ini untuk menguji dan memurnikan kita Mengungkap kerusakan, pemberontakan, dan kekurangan kita Membuat kita mencari kebenaran, mengalami firmannya, dan bertumbuh dalam hidup Kita juga melihat kalau pekerjaan keselamatan Tuhan sangat praktis Itu benar Ujian atau penderitaan apapun yang kita hadapi Selama kita berdoa kepada Tuhan mencari kebenaran dan kehendaknya Dia akan menerangi dan mencerahkan kita Lalu memimpin kita menuju kemenangan atas Iblis dan menjadi saksi Amin Syukur kepada Tuhan Saudari Chin, bila semua hal ini tidak terjadi pada kita Apakah kita akan melihat jelas keburukan Iblis? Apa yang membuktikan pada orang lain? Kalau kita sebagai orang percaya berjalan di jalur yang berbeda dari orang yang tidak percaya Bagaimana kita bisa bersaksi bahwa kita suci berbeda dari dunia? Sekarang apa kau mengerti niat baik Tuhan saat mengizinkan hal ini terjadi? Lalu sebenarnya apa yang dikejar orang yang tidak percaya? Mereka berjalan di jalur yang berbeda dari kita yang percaya Tuhan Apakah kita bisa saling memahami? Tidak Itulah sebabnya hidup bersama mereka terasa sengsara dan menderita Bila kau bisa memahami fakta ini Kau akan tahu cara menangani masalah ini Cara mengatasinya Dan masalah ini tidak bisa mengikatmu Selama kita memahami kebenaran segalanya mudah diatasi Bila kita tidak mengetahui kebenaran dan menuruti kedagingan Kita pasti sengsara Orang bijaksana memilih melakukan kebenaran dan menaati Tuhan Dengan begitu kita bisa lolos dari beban kita dan mendapat kebebasan Bila kita tidak mengejar kebenaran Dan masih saja mencari kesenangan daging Kita akan mengalami penderitaan dan siksaan yang tidak habisnya Ya Ada sebuah baik dari lagu yang sesuai dengan itu Tanpa kebenaran hidup adalah penderitaan Menurutku itu sangat tepat Ya, itu benar sekali Saudara Su, kau benar Sungguh ketika kita terjebak, kita harus ditarik keluar Itu benar Aku terlalu emosional Tuhan tahu kekurangan-kekuranganku Ya tahu kelemahanku yang fatal Tuhan mengizinkan ini terjadi padaku Demi menyelamatkanku dari batasan emosiku Untuk membantuku supaya bisa lolos dari genggaman iblis Benar Inilah kasih Tuhan Syukur kepada Tuhan Walaupun aku harus menghadapi sedikit penderitaan dan pemurnian Ini hal yang bagus Aku akan mulai mencari dan melakukan kebenaran dalam hal ini Syukur kepada Tuhan Saat kau menjelaskannya seperti itu, aku mengerti Niat baik Tuhan ada di dalam segalanya, itu benar sekali Ketika sesuatu pertama kali terjadi, aku tidak mencari kebenaran Tapi begitu aku mencarinya, semua masalah menjadi mudah untuk diselesaikan Benar, kita harus berkembang dalam hal itu Iya Kotbah Saudara Su, luar biasa Syukur kepada Tuhan Syukur kepada Tuhan Aku tidak tahu cara menolong Saudara Chin saat mengalami atau menyelesaikan masalahnya Tapi setelah persuku Tuhan ini, solusinya jelas Iya Jadi tujuan Tuhan untuk menyelamatkan kita dengan membantu kita lolos dari nafsu kedagingan Demi menolong kita menemukan kebebasan dalam kebenaran dan hidup dalam hadirannya Syukur kepada Tuhan Begitu indahnya memahami kebenaran Iya Ketika sesuatu terjadi pada kita, kita harus sungguh mencari kebenaran Aku bisa bersekutu dalam kebenaran untuk membantu mereka, menyelesaikan masalah mereka Aku sudah melihat sedikit kebenaran yang nyata Artinya aku tidak jauh dari mencapai keselamatan Syukur kepada Tuhan Sekarang aku ingin menceritakan sedikit pengalamanku Iya, baik Halo, Saudara Su Mengeringkan handuk? Iya Apa kau menghadiri kebaktian? Iya Lalu? Aku butuh bantuanmu Saudari Go dan Saudari Su sudah lama bekerja sama Dan keduanya sangat angku sekali memaksakan pendapat Dan jarang mendengarkan nasihat orang lain Mereka selalu berusaha melindungi harga diri mereka sendiri Dan saat mereka berbeda pendapat, selalu terjadi konflik Keduanya tidak mau mengalah Mereka tidak bisa bekerja sama dengan damai Pengertianku tentang kebenaran mungkin terlalu dangkal Aku ingin memintamu menyelesaikan konflik diantara mereka Saudari Kuo dan Saudari Su adalah pekerja yang baik Tapi mereka tidak bisa meninggalkan daging sambil menaati kebenaran Permasalahan watak tidak mudah diselesaikan Ya, aku tahu Walaupun aku bersekutu dengan mereka, mungkin aku tidak bisa membantu Mereka harus mencari kebenaran dan mengalami lebih banyak penghakiman dan hajaran Tuhan Untuk bisa benar-benar berubah Tapi aku bisa bersekutu dengan mereka dan melihat apa yang bisa aku lakukan Bila masih tidak ada perubahan dan mereka tidak bisa bekerja sama Kita harus memisahkan mereka Cuma cara itu yang bisa kita lakukan Sangat sulit mengubah watak seseorang yang rusak Solusimu sangat bagus Kau memang melihat segalanya dengan jelas Bila sudah memahami kebenaran Itu hanya sesuatu yang kupelajari dari pengalamanku Sebenarnya semua masalah di gereja sangat sederhana Tergantung dari kebenaran yang kau pahami Bila kau memahami lebih banyak Dengan sendirinya kau bisa menyelesaikan lebih banyak masalah Saudara Su, aku sangat mengagumimu Kau bisa membantah semua isu tentang PKT Kau bisa menyelesaikan semua masalah yang dihadapi jemaat kita Saudara Su, aku yakin kau akan menerima keselamatan Dan masuk ke dalam kerajaan surga Hei, kau sungguh berpikir aku akan masuk ke kerajaan surga? Tentu saja, bila kau tidak masuk ke kerajaan surga Tidak ada di antara kita yang bisa Saudara Su, ayo kita pergi Baiklah Saudara Su, aku menerima suratmu Siaosiu Baik-baik saja Dan dia mengerti apa yang terjadi Jadi, kau jangan khawatir Dan tentang istrimu Kami berusaha sebisanya Untuk mendapatkan informasi Syukur kepada Tuhan Kebaktian kita hari ini sangat bermanfaat Ini berkat dari Tuhan Saudara Su, aku ingin bicara Aku menyadari kalau kau sama sepertiku Kita punya masalah yang sama Dalam kotbah, kita bicara tentang pemahaman kita Tapi tidak tentang pengalaman sebenarnya Saat kita bersekutu dalam firman Tuhan Kita jarang membahas Tentang kerusakan dalam diri kita Atau Cara memahami sifat jahat kita Atau cara mencari kebenaran untuk mengatasinya Dan perubahan apa yang sudah kita lakukan Itu sesuatu yang harus kita perbaiki Dalam kotbah, kita hanya fokus kepada orang lain Tapi jarang melakukan kebenaran Kita memberikan pencerahan roh kudus Tapi belum melakukannya Persekutuan kita dalam kebenaran terhadap orang lain sudah jelas Tapi hanya menawarkan sedikit realita kita sendiri Kita berdua memiliki masalah ini Dulu, aku seperti ini Aku terlalu fokus pada pekerjaan gereja Bertahun-tahun aku menjadi orang percaya tanpa pertumbuhan Pertumbuhan rohaniku masih sangat kecil Belum banyak perubahan dalam watak hidupku Bekerja dan melayani Tuhan seperti ini Sulit bagi kita untuk mencapai keselamatan dan disempurnakan Kalau kita percaya tanpa mendapatkan kebenaran Kita cenderung gagal Dan terjatuh saat menghadapi bencana Baru belakangan ini Aku menyadari masalahnya Saudara Su Apakah pemikiranmu sama? Kau memang benar Belakangan ini aku juga merasa seperti itu Tapi aku tidak terlalu memikirkannya Aku merasa Dalam keyakinanku selama aku Bisa mengorbankan tenaga usaha dan efektif dalam kewajibanku Tuhan akan merasa puas Hmm Tapi setelah kau mengatakannya Aku sadar kalau itu sebuah masalah Ya Mampu menjelaskan firman Tuhan secara gamblang Bukan berarti engkau memiliki kenyataan Segala sesuatu tidak sesederhana seperti yang dibayangkan Apakah engkau memiliki realita atau tidak Itu bukan berdasarkan pada apa yang kau ucapkan Melainkan pada apa yang kau jalani Ketika firman Tuhan menjadi hidupmu Dan ungkapan alamimu Hanya inilah yang dianggap sebagai kenyataan Dan hanya dengan demikianlah engkau memiliki pemahaman Dan tingkat pertumbuhan yang nyata Engkau harus mampu tahan uji untuk jangka waktu yang lama Dan harus dapat hidup dalam rupa yang Tuhan kehendaki Tentu itu bukan semata-mata sikap Tetapi harus mengalir keluar secara alami dari dirimu Hanya dengan demikian engkau akan benar-benar memperoleh kenyataan Dan baru kemudian engkau memperoleh kehidupan Kemampuan berbicara tentang firman Tuhan Tidak menunjukkan tingkat pertumbuhanmu yang sebenarnya Itu cuma menunjukkan bahwa engkau terlahir cerdas dan berbakat Itu semua sia-sia belaka apabila engkau tidak bisa menunjukkan jalan Dan engkau pun hanya menjadi sampah yang tidak berguna Bukannya engkau berpura-pura belaka apabila engkau bungkam Tentang jalan penerapan yang sebenarnya Bukannya engkau hanya meniru-niru apabila engkau tidak dapat memberikan pengalaman nyatamu sendiri Untuk memberikan pelajaran Yang dapat mereka pelajari Atau suatu jalan penerapan Bukannya engkau hanya menjadi penipu Nilai apa yang kau punyai Engkau mengatakan bahwa engkau selalu menderita selama mengikut Tuhan Bahwa engkau telah mengikutinya dalam segala keadaan Dan telah berjalan bersama dia di saat susah maupun senang Tetapi engkau belum menghidupi firman yang Tuhan sampaikan Engkau hanya ingin berlari mengejar Tuhan setiap hari Dan tidak pernah berpikir untuk menghidupi kehidupan yang bermakna Kau berkata bahwa dalam hal apapun engkau percaya bahwa Tuhan itu benar Engkau telah menderita baginya Sibuk bekerja baginya Mempersembahkan diri bagi dia Dan engkau telah bekerja keras Meskipun tidak menyerima penghargaan apapun Dia tentu akan mengingatmu Memang benar bahwa Tuhan itu benar Namun kebenaran ini Tidak ternoda oleh kecemaran apapun Kebenaran ini tidak mengandung kehendak manusia Dan tidak tercemar oleh daging Atau transaksi manusia Semua yang memberontak dan menentang Dan tidak sesuai dengan jalannya Akan dihukum Tidak ada yang diampuni Dan tidak satupun yang luput Kau pikir aku akan masuk ke rejaan surga begitu? Tentu Bila kau tidak bisa masuk ke rejaan surga Memang tidak ada yang bisa Dalam kotbah kita hanya fokus kepada orang lain Tapi jarang melakukan kebenaran Kita memberikan pencerahan roh kudus Tapi belum melakukannya Persekutuan kita dalam kebenaran terhadap orang lain sudah jelas Tapi hanya menawarkan sedikit realita kita sendiri Bekerja dan melayani Tuhan seperti ini Sulit bagi kita untuk mencapai keselamatan dan disempurnakan Aku beruntung saudara li menunjukkan hal ini Setelah membaca firman Tuhan Aku sadar kalau ini memang masalahku Lalu apa perbedaannya Aku dengan orang farisi Yang begitu munafik Bagaimana aku bisa layak Masuk ke rejaan surga Saudara Fang Berita buruk Sesuatu telah terjadi Istri saudara Su dibunuh polisi di penjara Apa? Kapan ini terjadi? Beberapa hari lalu Petugas wilayah Membawa polisi ke rumah saudara Su Untuk menyuruhnya mengambil mayat istrinya Kita harus memberitahu saudara Su Maaf Apa itu Jajuang? Ya Apa? Dibunuh polisi? PKT Benar-benar iblis pembunuh Bagaimana mengatakannya kepada saudara Su? Bagaimana kita mengatakannya? Saudara Su sudah kembali Kau sudah kembali Hei saudara Feng Sedang apa di sini? Ada yang harus kukatakan Oh Keluarga ku baik-baik saja kan? Tentang istrimu Dia dibunuh polisi Bagaimana bisa begini? Aku harus mencari tahu Polisi sedang mencarimu Kau tidak bisa kembali Jemaat kita Sedang mengurus segala sesuatu di rumahmu Jangan cemaskan itu Anak Tentang istrimu Terima kasih. Tuhan, selama ini kami sudah melayani-Mu dan melakukan kewajiban kami. Bagaimana ini bisa terjadi pada kami? Kenapa Tuhan? Kenapa Kau tidak bisa melindungi istriku? Bukankah kami bertindak berdasarkan kehendak-Mu? Saudari Yang? Iya. Kau sudah mendengar apa yang terjadi dengan Saudara Su? Iya. Kami sedang membicarakannya. Aku akan menemuinya setelah kita selesai. Bagus. Sebelum ini Saudara Su sudah mengalami beberapa ujian. Dia ditahan lalu disiksa polisi PKT, tapi tidak mengkhianati Tuhan. Dia tetap teguh dan bersaksi. Tapi sekarang, yang terjadi pada istrinya bukan ujian yang kecil. Aku tidak tahu bagaimana dia belajar dan bertumbuh. Saudara Su, kau merasa lebih baik? Aku tidak pernah membayangkan hal ini bisa terjadi pada istriku. Dan aku sama sekali tidak mengerti. Aku merasa letih dan lemah. Ini hal yang sulit diterima oleh siapapun. Tapi bagaimanapun juga, kita tidak boleh salah mengerti dan menyalahkan Tuhan. Soal istrimu yang telah dianiaya oleh PKT, dia lebih memilih untuk mati daripada mengkhianati Tuhan atau jemaat. Ini kesaksian atas kemenangan dari iblis. Benar. Ingatlah para nabi dan rasul zaman dahulu. Berapa yang menyerahkan nyawanya untuk menyebarkan injil Tuhan dan melaksanakan dendaknya? Tuhan mengabadikan perbuatan mereka. Walaupun tubuh mereka mati, jua mereka terus hidup. Tuhan mengatur segalanya. Tuhan Yesus berkata, Barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saudara Su, Bila kau bisa memahami hal ini, kau tidak akan merasa begitu sedih. Kau harus tetap tegar. Berdoalah pada Tuhan, dan bacalah firmannya. Bila kita memahami kebenaran, tidak ada hal yang tidak bisa diatasi. Berapa banyak orang yang percaya kepadaku hanya supaya aku berkenan menyembuhkan mereka? Berapa banyak orang yang percaya kepadaku hanya supaya aku berkenan memakai kuasaku untuk mengusir roh-roh jahat dari tubuh mereka? Lalu berapa banyak orang yang percaya kepadaku hanya supaya dapat menerima damai dan sukacita dariku? Berapa banyak orang yang percaya kepadaku hanya untuk menuntut lebih banyak harta kekayaan dariku? Dan berapa banyakkah orang yang percaya kepadaku hanya untuk menjalani hidup ini dengan tentram dan agar aman dan selamat di dunia yang akan datang? Berapa banyak orang yang percaya kepadaku hanya untuk menghindari siksaan neraka dan untuk menerima berkat-berkat dari surga? Berapa banyak orang yang percaya kepadaku hanya demi kenyamanan sementara tanpa berusaha memperoleh apapun dari dunia yang akan datang? Saat aku menjatuhkan murkaku ke atas manusia dan merampas semua sukacita dan damai yang pada mulanya manusia miliki manusia pun menjadi bimbang Saat aku memberikan siksaan neraka kepada manusia dan menarik kembali berkat-berkat dari surga rasa malu manusia pun berubah menjadi amarah Saat manusia memintaku untuk menyembuhkannya tetapi aku tidak mengabulkannya dan merasa jijik terhadapnya manusia pun menjauh dariku dan mencari kesembuhan dari dukun dan sihir Saat aku mengambil semua yang sudah dituntut manusia dariku mereka semua lalu menghilang tanpa jejak Maka dari itu aku berkata bahwa manusia beriman kepadaku karena aku memberi terlalu banyak kasih karunia dan terlalu banyak yang bisa didapatkan Orang-orang semacam itu memiliki satu tujuan yang sangat sederhana dalam mengikuti Tuhan untuk memperoleh berkat dan mereka terlalu malas untuk berurusan dengan apapun yang tidak melibatkan tujuan ini Mereka sangat sibuk demi menggapai cita-cita mereka sendiri Tidak peduli seberapa jauh jalan yang harus ditempuh dan berapa banyak kesulitan dan rintangan yang ada di sepanjang jalan Mereka tetap berpegang pada keyakinan mereka dan tidak takut mati Dalam hal ini kita menemukan masalah yang sebelumnya tidak teridentifikasi Hubungan manusia dengan Tuhan semata-mata demi kepentingan diri sendiri Hubungan ini adalah hubungan antara penerima dan pemberi berkat Singkatnya Hubungan ini seperti hubungan antara karyawan dan majikan Karyawan bekerja hanya untuk memperoleh imbalan yang diberikan oleh majikan Dalam hubungan semacam ini Tidak ada kasih sayang Hanya ada kesepakatan Tidak ada tindakan mencintai dan dicintai Hanya ada derma dan belas kasihan Tidak ada pengertian Hanya ada kepasrahan dan tipu daya Tidak ada keintiman Hanya ada jurang pemisah yang tak terjembatani Ketika segala sesuatunya sampai pada titik ini Siapakah yang mampu membalikan kecenderungan semacam ini Berapa banyakkah orang yang benar-benar mampu memahami betapa menyedihkannya hubungan semacam ini Aku yakin Bahwa ketika orang membenamkan diri dalam kegembiraan semata-mata karena diberkati Tidak ada yang dapat membayangkan betapa buruk dan memalukannya hubungan dengan Tuhan yang semacam ini Tidak ada yang terjadi Masuklah Baiklah Saudara Su Masuk Mari silahkan masuk Bagaimana keadaan Silahkan Silahkan Mari Ayo silahkan Baiklah Saudara Su Bagaimana keadaanmu sekarang? Lebih baik? Lebih baik? Istrimu Kematian istrimu pasti sangat sulit untuk dihadapi Ini menjadi sesuatu yang menunjukkan tingkat pertumbuhan rohaniku Awalnya sangat sulit untuk dihadapi Sangat menyakitkan Aku menyalahkan Tuhan Aku merasa kami sudah mempercayai Tuhan sekian lama Dan menyerahkan segalanya untuk melayaninya Jadi seharusnya Tuhan melindungi kami Bagaimana dia bisa membiarkan bencana ini terjadi Bagiku tidak masuk akal Iman dan kasihku kepada Tuhan Langsung saja menghilang Aku tidak punya keinginan untuk melayaninya Hatiku penuh dengan kegelapan Setelah itu Dengan berdoa dan membaca firman Tuhan Aku mulai merenung Ketika aku menikmati berkat dan karunia Tuhan Aku begitu bersyukur kepadanya Dan punya keinginan untuk melayani Tapi saat mengalami penderitaan dan ujian Aku salah mengerti dan menyalahkan Tuhan Aku bahkan berusaha untuk tawar-menawar dan melawan Tuhan Berkorban dan berusaha seperti itu Bukan melakukan kebenaran yang sesungguhnya Bukan melayani seperti salah satu ciptaan Tuhan Membalas kasih Tuhan Tapi dengan menukar kewajipanku Dengan berkatnya Untuk kedamaian dan kesehatan Lalu keamanan keluarga Berjuang untuk Tuhan Tuhan adalah hal yang baik Tapi itu cuma sifat jahatku Yang menginginkan keuntungan Aku sekarang menggunakan pelayanan Untuk memuaskan kebutuhanku akan berkatnya Pada intinya Aku hanya mencoba Untuk melakukan transaksi dengan Tuhan Dengan melakukan kewajiban seperti itu Bukankah berarti aku memberontak dan menipu Tuhan Dimana nalar dan hati nuraniku Aku mengingat berapa tahun aku Sudah mempercayainya Berapa banyak kotba yang kuberikan Aku memberikan pencerahan roh kudus bagi orang lain Tapi aku tidak punya Jalan masuk ke dalam realita firman Tuhan Dan watak kehidupanku Sama sekali belum berubah Sangat disayangkan Bagiku ujian ini Mengungkapkan sesuatu Ujian ini menyingkap Tujuanku melayani Tuhan Yaitu untuk mendapatkan berkat Dan menyingkap Pencemaran dalam imanku Mempercayai dan berjuang Untuk Tuhan seperti ini Tidaklah sesuai dengan persyaratan Atau kehendaknya Dengan pencemaran seperti ini dalam diriku Bagaimana aku bisa Sungguh menahati Tuhan Walaupun aku berkata Aku mengasihinya Itu sebuah kepalsuan Aku tidak punya realita kebenaran Karena aku berjuang untuk Tuhan Seperti ini Tanpa menyadari masalahnya Dia mengizinkan ujian ini terjadi Aku sangat membutuhkan pengalaman ini Aku tahu Tuhan berusaha Untuk menyelamatkanku Iya Tapi Pengertianku masih terlalu dangkal Sedari yang Aku ingin dengar apa yang ingin kau katakan Iya Bagus kau bisa memahaminya Kau sudah banyak belajar Syukur pada Tuhan Tanpa penghakiman firmannya Dan penyingkapan ujian Sulit bagi kita Untuk mengetahui kekurangan dan kerusakan kita sendiri Kita tidak bisa melihat Masalah praktis diri kita sendiri Bahkan kita tidak tahu Kalau cara kita melayani Tuhan sudah rusak Iya Kita bekerja bagi Tuhan Berdasarkan gagasan dan bayangan kita Bahkan kita berpikir Selama tidak mengkhianati hukum Taurat Menghakimi Menentang Atau berdosa kepada Tuhan Bila kita melakukan perbuatan baik Memberikan kotbah Berarti kita sudah memahami kebenaran Mencapai keselamatan Dan bisa masuk kerajaan surga Dulu ketika aku memercayai Tuhan Aku punya masalah yang sama Tapi setelah memercayai Tuhan yang mahu kuasa Dan mengalami penghakiman firmannya Aku melihat kebenaran Akan bagaimana aku bisa dirusak oleh iblis Aku sangat sombong Suka menipu Dan serakah Watak-watak jahat ini Berakar Sangat dalam di hatiku Watak ini menjadi kehidupanku Dan mengendalikan pikiranku Menyebabkanku Untuk terus memberontak Dan menentang Tuhan Melawan keinginanku Saat itulah Aku menyadari Kebutuhan akan penghakiman dan hajaran Tuhan Di akhir zaman Tanpa penghakiman dan hajaran Tuhan Walaupun dia mengampuni dosa kita Kita masih menjadi milik iblis Dan menentang Tuhan Kita tidak akan pernah mendapatkan persetujuan Tuhan Sungguh benar Mari kita dengar firman Tuhan yang maha kuasa Iya Baik Orang berdosa sepertimu Yang baru saja ditebus Yang belum diubahkan Atau disempurnakan Tuhan Mungkinkah engkau berkenan di hati Tuhan Bagimu Engkau yang masih berada dalam diri manusia yang lama Memang benar bahwa engkau diselamatkan oleh Yesus Dan engkau tidak terhitung Sebagai orang berdosa karena penyelamatan Tuhan Tetapi hal ini tidak berarti Bahwa engkau tidak berdosa dan tidak najis Bagaimana mungkin engkau bisa kudus Jika engkau belum diubahkan Di dalam dirimu Engkau dipenuhi dengan kenajisan Egois dan kasar Tetapi engkau masih berharap Untuk dapat turun bersama Yesus Enak sekali kau Engkau melewatkan Satu tahap dalam kepercayaanmu kepada Tuhan Engkau baru hanya ditebus Tetapi belum diubahkan Agar engkau dapat berkenan di hati Tuhan Tuhan harus langsung melakukan Pekerjaan pengubahan dan pembersihan terhadapmu Jika engkau hanya ditebus Engkau tidak akan dapat mencapai kekudusan Dengan begini engkau tidak akan layak Mendapat bagian dalam berkat-berkat Tuhan yang baik Sebab engkau melewatkan satu tahap Dalam pekerjaan Tuhan Dalam mengelola manusia Yaitu tahap kunci berupa pengubahan Dan penyempurnaan Oleh karena itu Engkau seorang berdosa yang baru ditebus Tidak dapat langsung menerima Warisan Tuhan Jika engkau tidak ditundukan dengan hajaran Tanganmu terangkat lebih tinggi dari semua orang lain Bahkan lebih tinggi dari Yesus Dengan suara nyaring Engkau berteriak Jadilah anak Tuhan yang terkasih Milikilah hubungan yang intim dengan Tuhan Lebih baik kita mati daripada tunduk kepada iblis Ayo kita berperang melawan si iblis tua Ayo kita berperang melawan si naga merah yang sangat besar Tumbangkan si naga merah yang sangat besar dari kekuasaannya Biarlah Tuhan menjadikan kita lengkap Teriakanmu lebih keras dari teriakan semua orang Tetapi kemudian datanglah waktu hajaran Dan sekali lagi Watak rusak manusia tersingkap Lalu teriakan mereka pun berhenti Dan mereka tidak lagi memiliki tekat Inilah kerusakan manusia Lebih dalam daripada dosa Ditanam si iblis Dan berakar kuat dalam diri manusia Tidak mudah bagi manusia untuk menyadari dosa-dosanya Manusia tidak dapat mengenali sifat dasarnya sendiri Yang telah berakar begitu dalam Dan hanya melalui penghakiman oleh firman Dampak seperti itu dapat dicapai Hanya dengan demikian Manusia secara bertahap diubahkan Dimulai dari titik tersebut hingga seterusnya Manusia berteriak seperti itu di masa lalu Karena tidak memiliki pemahaman Akan watak bawaannya yang rusak Seperti itulah ketidakmurnian Dalam diri manusia Bagaimana dengan kepercayaanmu kepada Tuhan Sudahkah engkau benar-benar mempersembahkan hidupmu kepadanya Jika engkau mengalami cobaan yang sama seperti yang dialami Ayub Tidak satu pun dari engkau semua yang mengikuti Tuhan pada hari ini akan sanggup berdiri tegak Engkau semua akan jatuh Dan ada perbedaan yang sangat besar diantara engkau dan Ayub Hari ini jika separuh dari asid kalian dirampas Engkau akan berani mengingkari keberadaan Tuhan Jika putra atau putrimu diambil Engkau akan berlarian di jalan sambil menyumpah serapah Jika hidupmu menghadapi jalan buntu Engkau akan bertanya dan bersitegang dengan Tuhan Semua jiwa yang dirusak iblis berada di bawah kekuasaan iblis Hanya yang percaya kepada Kristus yang telah dipisahkan Diselamatkan dari kubu iblis dan dibawa ke dalam kerajaan saat ini Orang-orang ini tak lagi hidup di bawah pengaruh iblis Meski begitu Sifat manusia masih berakar di dalam daging manusia Artinya Meskipun jiwamu sekalian telah diselamatkan Sifatmu sekalian yang dahulu tetap ada Dan masih tetap ada kemungkinan 100% Kalian akan mengkhianati aku Itulah mengapa pekerjaanku tak berkesudahan Karena sifatmu sekalian terlalu sulit diubah Kini kalian semua begitu menderita dalam memenuhi tugasmu sekalian Tetapi fakta yang tak bisa disangkal adalah Masing-masing dari engkau semua punya kemampuan mengkhianati aku Dan kembali kepada kuasa iblis Kepada kubunya dan kembali kepada hidup lama kalian Pada saat itu kalian tak mungkin memiliki sisa kemanusiaan Atau penampakan seorang manusia seperti yang kamu sekalian miliki sekarang Dalam kasus yang serius Kamu sekalian akan dimusnahkan Dan lebih lagi akan dibinasakan selamanya Tak akan dilahirkan kembali Namun dihukum tanpa ampun Inilah permasalahan yang terpampang di hadapan kalian Rasanya firman Tuhan Seperti menembus hatiku melalui penghakimannya Kerusakan yang diungkapkan dalam firman ini adalah Keadaanku yang sebenarnya Kita semua seperti ini Firman Tuhan mengungkap apa yang sesungguhnya ada dalam sifat kita Mari kita baca dua bagian lagi Saudara Su, kau yang baca Baik Engkau harus tahu orang-orang semacam apa yang aku inginkan Orang yang tidak murni tidak diizinkan untuk masuk ke dalam kerajaan Orang-orang yang tidak murni tidak diizinkan mencemarkan tanah yang kudus Meskipun engkau mungkin sudah melakukan banyak pekerjaan Dan telah bekerja selama bertahun-tahun Pada akhirnya jika kau masih kotor dan menyedihkan Menurut hukum surga tidak dapat dibenarkan Engkau berharap dapat masuk ke dalam kerajaanku Semenjak dunia dijadikan sampai saat ini Aku tidak pernah memberi jalan masuk yang mudah Bagi orang-orang yang menjilat untuk mendapatkan perkenananku Inilah peraturan surga Dan tak seorang pun yang dapat melanggarnya Engkau harus mencari kehidupan Saat ini orang-orang yang disempurnakan Adalah orang-orang yang sejenis dengan Petrus Mereka adalah orang-orang yang mengusahakan perubahan pada wataknya sendiri Dan bersedia menjadi kesaksian bagi Tuhan Serta melaksanakan tugasnya sebagai ciptaan Tuhan Hanya orang-orang seperti inilah yang akan disempurnakan Jika engkau hanya mencari upah Dan tidak mengusahakan perubahan watak hidupmu sendiri Semua upayamu akan sia-sia Inilah kebenaran yang tak terubahkan Aku menetapkan tempat tujuan Setiap orang bukan berdasarkan umur Senioritas banyaknya penderitaan Dan yang paling penting sejauh mana Mereka mengundang belas kasihan Melainkan berdasarkan apakah mereka Memiliki kebenaran atau tidak Tidak ada pilihan lain kecuali ini Engkau semua harus menyadari Bahwa semua orang yang tidak mengikuti Kehandak Tuhan akan dihukum Ini fakta yang tidak akan berubah Karenanya semua orang yang dihukum Akan menerima hukumannya Demi kebenaran Tuhan Dan sebagai ganjaran Atas banyaknya tindakan jahat mereka Baik Mari kita berhenti sejenak Firman Tuhan mengungkap pencemaran Masalah dengan keyakinan Napsu kita untuk mendapat berkat juga sifat Dan watak jahat diri kita Yang membawa kita ke dalam dosa Sulit untuk tidak menjadi yakin Iya Benar Firman Tuhan memang adalah kebenaran Amin Walaupun kita percaya kepada Tuhan Lalu dosa kita diampuni Dan kembali ke dalam hadiratnya Bukan berarti watak jahat kita sudah hilang Dan sifat kita masih melawan Tuhan Saat ujian dan pemurnian Mengancam kepentingan vital kita Kita masih melawan kehendak kita sendiri Menyalahkan, menghakimi, menentang Tuhan Bahkan menyangkal dan mengkhianati Tuhan Bahkan Bila dosa manusia diampuni Apakah mereka sudah dimenangkan Tuhan Sudahkah mereka dapat persetujuan Tuhan Saat kita mempercayai Tuhan Tidak ada yang bisa melihat ini dengan jelas Tepat sekali Setelah aku mempercayai Tuhan yang mahu kuasa Dan mengalami ujian Pemurnian, pemangkasan, dan penanganan Dan memahami sedikit kebenaran Aku bisa melihat hal ini Saat aku pertama kali mempercayai Tuhan yang mahu kuasa Aku rela mengorbankan segalanya Untuk melakukan kewajibanku di gereja Dan dipilih menjadi pemimpin gereja Tapi kesombonganku membuatku semena-mena Dalam kewajibanku Aku tidak bisa menerima pemangkasan Akhirnya aku mengacaukan Pekerjaan gereja lalu dikeluarkan Aku hampir putus asa Itu sangat berat Setelah sekian tahun menjadi orang percaya Menjadi pemimpin gereja Penatua gereja Seseorang yang dipercaya oleh atasanku Menjadi panutan jemaatku Dikeluarkan Bagaimana aku bisa menghadapi jemaatku Aku menderita Saat melakukan kewajibanku untuk Tuhan Sekarang reputasi Dan statusku sudah hilang Setelah ini aku harus kemana Apa gunanya melakukan kewajibanku Dan memercayai Tuhan Di dalam hati Aku menyalahkan Tuhan Mendebat dan melawan Tuhan Aku terus memberontak Dan menentang Tuhan Tapi pernyataan dari Tuhan ini Meyakinkanku Masih tetap ada kemungkinan 100% Kalian akan mengkhianati aku Pengkhianatan adalah sifat manusia Itu Sangat tepat Ini memang sifat manusia sebenarnya Itu benar Ya Kulihat Terlepas dari sehebat apapun semangat kita Manusia yang rusak ini Melayani Tuhan Tanpa mengalami penghakiman dan penyucian Tuhan Kita masih menjadi milik iblis Begitu keadaan menjadi sulit Atau lingkungan mendukung Sifat jahat kita langsung muncul Kita mulai menyalahkan dan menghakimi Tuhan Atau bahkan mengkhianatinya Inilah keadaan kita sebenarnya Tuhan itu suci dan benar Hanya dengan lolos dari watak yang jahat Kita baru bisa sungguh menaati dan takut kepada Tuhan Dan masuk kerajaan surga Orang seperti kita Yang watak jahatnya masih belum disucikan Tidak bisa masuk kerajaan surga Setelah mengalami penghakiman Tuhan Aku memahami sedikit kebenaran Sekarang aku tahu bagaimana sifat jahatku mengkhianati Tuhan Aku mengerti kalau aku punya terlalu banyak watak jahat di dalamku Seolah aku bukan seorang manusia sebenarnya Aku masih jauh dari memenuhi persyaratan Tuhan Saat itulah Sudut pandangku tentang keyakinan kepada Tuhan mulai berubah Dan aku terfokus dalam mencari kebenaran Menggunakan firman Tuhan untuk memahami sifat jahat di dalamku Dan betapa itu membuatku rusak Belajar untuk meninggalkan daging dan hidup Dengan cara yang disetujui oleh Tuhan Perlahan-lahan watak jahatku mulai disucikan Lalu aku menjadi lebih taat kepada Tuhan Syukur kepada Tuhan Aku benar-benar mengalami Betapa dalamnya iblis merusakku Aku menentang Tuhan Aku butuh penghakiman dan pemurnian Tuhan Aku butuh keselamatan Tuhan Iya, benar Sekarang aku rela menghadapi segalanya Demi mendapatkan kebenaran Tidak ada yang lebih penting Amin Syukur kepada Tuhan Khotbah ini sangat berguna Iya, benar Tanpa penyingkapan dari pemurnian Dan penghakiman firman Tuhan Mustahil bagi kita untuk memahami sifat jahat kita Dan sangat sulit untuk melihat esensi kita dengan jelas Mustahil untuk bisa melihat seberapa banyak iman Yang kita miliki kepada Tuhan Seberapa taat kita kepadanya Dalam situasi seperti apa Kita akan mengkhianatinya Dan apakah kita menjadi milik Tuhan atau iblis Iya Persekutuan hari ini membuatku melihat Bahwa di masa lalu Keyakinan kita adalah rasa serakah demi karunia Tuhan Kita hanya melayaninya untuk memuaskan hati nurani kita sendiri Dan iman kita masih tercemar Dengan begitu banyak nafsu, harapan, dan tuntutan individual Tuntutan ini tersembunyi jauh di dalam hati kita Itu lebih dalam dari dosa Dan merupakan akar penyebab penentangan kita kepada Tuhan Kita hidup di bawah kendali watak jahat ini Bagaimana kita bisa berkata Kalau kita sudah bebas dari pengaruh iblis dan diselamatkan? Iya Orang seperti kita Yang memberontak melawan Tuhan Kita tidak layak masuk kerajaan surga Iya Mencapai keselamatan Bukanlah hal yang mudah Menerima pekerjaan Tuhan yang maha kuasa di akhir zaman Tidaklah cukup Kalau kita mempercaya Tuhan Tapi tidak mengalami penghakimannya Watak jahat kita akan tetap bertahan Dan kita tidak akan masuk kerajaan surga Bila ku ingat kembali Kita pikir kalau sudah diselamatkan Sama dengan keselamatan abadi Dan kita bisa masuk kerajaan surga Pemikiran itu sangat naif dan konyol Itu gagasan yang dibuat manusia Kalau kita tidak menerima pekerjaan Tuhan di akhir zaman Kita tidak akan memahami apa arti keselamatan yang sejati Atau bagaimana cara mencapainya Orang beragama yang percaya Tuhan Masih percaya kalau mereka sudah diselamatkan Bila dosa mereka diampuni Dan mereka hanya menunggu Tuhan mengangkat mereka masuk kerajaan surga Mereka tidak tahu keselamatan yang sejati Atau memahami watak kebenaran Tuhan Atau mengetahui siapa yang layak masuk kerajaan surga Dengan keyakinan yang menyimpang seperti itu Sia-sia saja mereka percaya Sangat disayangkan Sebelum kita Yang mempercayai Tuhan yang Maha Kuasa Mendapatkan kebenaran Kita berada di ambang bencana Ketika ujian datang Kita masih mengeluh dan memberontak melawan Tuhan Kita masih belum benar-benar disucikan atau mencapai keselamatan Orang beragama berpikir Mereka bisa masuk kerajaan Tuhan Tanpa menerima penghakimannya di akhir zaman Itu sangat tidak realistis Iya benar Dulu aku sama seperti mereka Menunggu diangkat masuk kerajaan surga Setelah diingat kembali Aku sadar kalau itu hanya sekedar mimpi Tapi bukankah kita semua seperti itu? Iya Syukur kepada Tuhan Setelah mendengar persekutuan kalian Aku bisa melihat semuanya dengan jelas Syukur kepada Tuhan Selama bertahun-tahun keyakinanku Aku melayani Tuhan Menderita dan membayar harga Aku bersukur dengan orang lain untuk menyelesaikan masalah Setelah aku disiksa PKT Sejak saat itu aku tidak menyangkal Tuhan Setelah itu aku melakukan kewajibanku seperti biasa Jadi aku berpikir sudah memiliki realita kebenaran Dan watak kehidupanku sudah berubah Kemudian aku berpikir aku sudah sungguh diselamatkan Dan aku pasti masuk kerajaan surga Tapi kematian istriku menyingkapkan diriku Yang sudah ku pelajari selama ini Hanyalah sebuah doktrin rohani saja Aku belajar untuk bekerja keras dan melakukan beberapa perbuatan baik Tapi sifatku menjadi sangat sombong Angkuh, kebohongan, dosa dan juga tipu daya Masih saja berakar dalam diriku Belum ada penyucian atau perubahan Ketika ujian besar ini datang Aku masih mengeluh dan menyalahkan Tuhan Itu membuktikan Kalau aku masih bisa memberontak dan menentang Tuhan Aku masih belum taat padanya Ternyata aku hanya mengubah tindakanku Tapi bukanlah watak kehidupanku Lalu bagaimana aku bisa berkata aku berbeda Dengan orang farisi yang munafik? Hanya setelah mengalami penghakiman Penghakiman, hajaran, ujian, dan pemurnian Baru aku bisa melihat dengan jelas Kalau pengampunan dosa Bukan keselamatan yang sejati Dan aku tidak layak masuk kerajaan surga Hanya dengan mengalami penghakiman Hajaran, ujian, dan juga pemurnian Tuhan Sifat berdosa dan jahat yang berakar di dalam manusia Bisa sepenuhnya disucikan Hanya setelah mengalami hal seperti itu Manusia baru bisa memahami kebenaran dan mengenal Tuhan Serta menjadi seseorang yang menuruti kehendaknya Hanya manusia yang seperti ini Yang layak masuk ke dalam kerajaan surga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton